Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Berbicara tentang Sony Sony memang tidak terlalu terkenal akan produk kamera prosumernya Hal tersebut yang terjadi pada Sony Cybershoot DS-CH300 Kamera prosumer yang pernah diperkenalkan pada 2014 silam ini pun Sudah tidak terdengar lagi namanya Meski demikian di kalangan fotografer pencipta kamera prosumer Sony H300 tetap menjadi barang incaran semua orang Tata letak tombol-tombol operasional yang membuat pengoperasian Sony H300 menjadi lebih mudah Salah satu contohnya adalah letak tombol zoom in dan zoom out yang terletak dekat dengan tombol shutter Seperti kamera prosumer lainnya, Sony H300 juga mengadaptasi bentuk dari kamera DSLR Desain yang digunakan seperti memang ditunjukkan untuk kemantapan dalam mengegamnya Mereka fotografer gitu Kemantapannya ketika dipegang didukung oleh dimensi Sony H300 yang hadir dengan ukuran 127x5x89x91,7mm Canda guys, dengan bobot yang berkisar 590 gram ketika muat baterai dan makartu memori membuat kamera ini terasa begitu kokoh di tangan Banyak yang mengatakan bahwa fitur optical zoom 30x dari Sony H300 justru membuat menjadi kamera yang irit dan bisa diandalkan Karena dengan fitur tersebut kamu bisa tetap mendapatkan foto dengan kualitas terbaik Tanpa perlu mengganti lensa seperti yang biasa dilakukan oleh kamera lain Disebut sebagai salah satu alternatif dari DSLR, Sony H300 dibanderol dengan harga sekitar 2,2 juta rupiah Jika dibandingkan dengan kemampuannya yang harga dengan smartkan terhitung sangat terjangkau Dengan demikian, kamera ini bisa salah satu jadi penawaran terbaik yang kamu temui Tidak hanya itu, meski masih menggunakan baterai ukuran AA, namun kamu tidak perlu khawatir akan pengadaan budget tambahan Pada paket penjualannya, Sony H300 telah dilengkapi dengan baterai AA Walaupun tidak dijelaskan apakah baterai ini bisa disiulang dayanya atau tidak Lensa yang digunakan oleh Sony H300 memiliki rentang ukuran dari 25mm sampai 875mm saat zoom out Aperture terbesarnya ada di f3.0, sementara bukan terkecilnya di f5.9 Dengan kemampuannya tersebut, lensa ini masih bisa diandalkan untuk memotret apapun Oke teman-teman, mungkin sampai sini saya video kali ini Bila ada salah, kata mau dimaafkan karena sayangnya manusia biasa, tempatnya salah dan lupa mahal khatwa nisyen Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134 Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!